Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan berjumpa kembali Salam sehat sahabat-sahabat subscriber dimanapun anda berada Dan sahabat-sahabatku semua yang ada di rumah dan dimanapun anda berada Untuk kali ini kita perbaikan kompor tanam ya Kompor tanam merk Modena Jadi untuk kompor ini pada apinya pemantiknya tidak mau menyala Sama ya kak yang sebelah ya Sepak kore baru bisa dia Jadi ya biayanya sama kak yang dulu Eh kasusnya kayaknya sama Habis gas ya? Nggak mungkin alat dalemnya kayaknya Nih sekarang mau dicap dulu Kalau gasnya masih sih kak Oh bisa ya Oh tunggu sama pun aja kak kore Sama nih masalahnya Iya sama Kayak di sebelah Gimana? Di proses? Iya Kalau nggak gitu kan nggak bisa Iya 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 oke Oke guys sekarang kita lepas ya pada bagian knopnya Lalu kita lepas pada bagian Ini ya bagian tunggu Ini ada baut 4 ya Kita lepas semua Ini ada 2 tunggu Kanan dan kiri Untuk melepasnya kita harus Membuka pada baut ini Baru kita bisa membuka bagian kacanya Oke guys ini pada bagian kacanya sudah terlepas ya Ini saat kita cek itu pada bagian dalamnya ini Kena apa namanya minyak ya guys Seperti Ini ada pas waktu masak itu Kemungkinan tumpah pada bagian dalamnya Jadi Masalahnya yang membuat Pemantik ini tidak mau nyala Karena pada bagian modulnya itu Sepertinya kongstret ya Itu Udah diganti baterai Tapi tetap aja guys Tidak mau menyala Sekarang kita bersihkan ya Dengan menggunakan Sabun sunlight disini Kita lap pada bagian minyak-minyaknya disini Karena bekas tumpahan minyak ya Jadi lengket guys Di bagian dalamnya Sekarang kita Bersihkan ya Kita bantu untuk mengurangi Tapi ini Agak lengket sekali guys Kalau ingin bersih Biasanya menggunakan thinner Itu lebih bersih guys Untuk membersihkan Pada bagian yang Kotor seperti ini Sekarang kita lepas ya Pada bagian modul pemantiknya Jadi Ini yang membuat Pemantiknya itu Tidak mau menyala Pada bagian businya Nanti kita ganti Dengan yang baru Kita sudah siapkan ya Untuk Modul pemantiknya ini Kita menggunakan DC 1,5V Jadi seperti ini ya guys Jadi nanti kita Pasang Dan kita Pasang kembali ya Seperti semula Pada bagian Mainnya itu Pada bagian atas Pada bagian sini ya Ini Kabel main ke Body Disini Lalu Pada bagian plus itu Pada bagian bawahnya Ini pada bagian Modul pemantiknya Dikasih alas ya Jadi seperti ini Jadi nanti Kalau kita Kurang Bagus Pada bagian Pemantik apinya Kita bisa kasih Kardus ya Supaya untuk Pemantik apinya itu Tidak menempel Pada bagian bodynya Jadi seperti ini Ini pada bagian Tunggu guys Untuk kabel warna hitam Setelah kita cek pada Kabel busi Sepertinya terputus ya guys Disini Jadi untuk Pemantiknya itu Tidak bisa Hidup Kalau pada bagian businya itu Kabelnya itu Tidak menempel guys Jadi Pada bagian businya Kita lepas aja ya Disini Kita untuk cara Melepasnya Tinggal Dicongkal guys Kita siapkan Dengan busi yang baru Jadi untuk Melepasnya Kita mencongkal Pada bagian Kancingan ya Disini Nah ini Disini ada Kancingan Kita congkel Kita tarik Nah ini Jadi ini guys Terputus ya Untuk menyambungnya Agak susah Jadi kita Ganti aja Dengan yang baru Tentu cara Mempasangnya Tinggal Dimasukkan Seperti ini ya Ini pada Kabel businya Sudah Terpasang Kita tinggal Masukkan pada bagian Sekun Di modulnya Oke Sekarang kita Kencangkan Pada Bautnya Lalu untuk Langkah selanjutnya Kita Tes ya Apakah Pada Apinya mau keluar Atau tidak Disini Kita pasang Tunggunya Biasanya Kalau pada Bagian Businya Itu Kepanjangan Kita bisa Dikerinda Guys Dipendekin Kadang-kadang Biasanya Pada Businya Itu Tidak Sama Panjangnya Oke Sekarang Kita Coba Tes ya Pada Bagian Pemanjiknya Ini Saat Kita Tes Pada Pemanjiknya Sudah Ada Bunyi Tetapi Disini Pada Bagian Pengapiannya Itu Kecil Guys Jadi Kurang Maksimal Untuk Bagian Apinya Tapi Solusinya Bagaimana Caranya Supaya Pemanjik Apinya Itu Lebih Besar Kita Dengan Cara Menjemper Pada Kabel Grounding Ini Kita Sampung Kabel Kembali Pada Bagian Sini Kita Tambah Jadi Untuk Modulnya Bagian Busi Kita Sampungkan Ke Grounding Jadi Bisa Membantu Untuk Pengapiannya Supaya Lebih Besar Untuk Alas Di Bagian Bawahnya Modul Ini Kita Ganjel Dengan Kartus Supaya Agak Tinggi Supaya Untuk Pengapiannya Fokus Ke Bagian Tunggu Oke Guys Sekarang Kita Tutup Kembali Pada Bagian Kaca Nanti Kita Tes Apakah Mau Hidup Normal Tidak Setelah Kita Service Pada Agnes Tidak Sampunga B You M Friedheim Pada Tidak 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 selamat menikmati setelah tunggunya kita pasang kita tes ya habinya sudah menyala lalu pada bagian sebelah kiri oke sudah nyala untuk keduanya guys sudah ya sif mantap selamat menikmati